KASUS KORUPSI Kasus korupsi yang melibatkan pengusaha kelas kakap memang tidak biasa. Beberapa konglomerat Republik Indonesia ini diketahui ikut terlibat dalam kasus korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal mereka tergolong orang-orang terkaya di tanah air. Tiapa saja ya? Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 pengusaha kelas kakap yang terseret korupsi miliaran rupiah. Samintan Samintan merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan catatan bisnis yang dirilis Forbes, Taipan Samintan juga sempat menduduki jabatan krusial di beberapa korporat seperti Chairman di Pumipeg dan Komisaris Utama di Pumi per 21 Mei 2012. Dalam perjalanan karirnya, Samintan juga tercatat sebagai pemilik PT Borneo Lumbung Energy and Metal TBK atau BORN. Namun, konglomerat ini tersandung kasus dugaan suap proses terminasi kontrak proyek PLTU Mulut Tambang Riau I. Samintan diduga telah menyuap eks-wakil ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saraiki untuk memuluskan proses terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP 2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, SMT diduga meminta bantuan sejumlah pihak termasuk Eni Maulani Saraiki terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PKP 2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Sebelumnya, Born milik Samintan telah mengakui sisi PT AKT. Samintan diduga menyuap politisi partai berlambang pohon beringin itu sebesar 5 miliar rupiah. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mewajang foto Samintan sebagai daftar pencarian orang atau DPO atau Burona. Bria yang lahir di Teluk Pinang pada tahun 1964 ini kini tidak diketahui keberadaannya. Kemudian, KPK menetapkan Samintan atau SMT sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak 1 Februari 2019 dengan tersangka yang saya umumkan sekarang yaitu SMT. Namun, beberapa kali tersangka dipanggil untuk pemeriksaan, ia tidak pernah datang dengan alasan sakit. KPK juga telah mengirimkan surat pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia kabar ekstrim Polri tertanggal 17 April 2020, perihal daftar pencarian orang atas nama SMT. Johannes Budi Sutrisno Kocor Johannes merupakan salah satu pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Pada tahun 2016, Johannes masuk dalam daftar 150 orang terkaya versi majalah Globe Asia. Johannes berada pada urutan ke-117, yang merupakan pemilik perusahaan tekstil Apakro. Johannes diduga memberikan suap kepada Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saraike, untuk memuliskan proses penandatanganan kerjasama terkait pembangunan PLTU Riau I di Provinsi Riau sebesar 4,5 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menetapkan Johannes Budi Sutrisno Kocor sebagai tersangka. Johannes menjalani sidang pembecahan fonis di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta pada Kamis 13 Desember 2018. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, dan pidana denda sejumlah 150 juta. Sebelumnya, dua hukuman koca diperberat. Dari 2 tahun 18, penjara menjadi 4,5 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Johannes Budi Sutrisno Kocor terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tidak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, serta pidana denda sejumlah 250 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Menurut Majelis Hakim, hukuman 4,5 tahun penjara saja sebenarnya belum cukup memberikan rasa adil bagi masyarakat. Aduh! Syamsul Dorsalim Syamsul Dorsalim tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia pada tahun 2018. Majelah Forbes menempatkan Syamsul pada urutan ke-36 dari 50 Konglomerat Tanah Air. Kelompok bisnisnya dikenal sebagai Gajah Tunggal Group atau GTG. Nama Syamsul Dorsalim kembali jadi perbincangan. Masalah KPK telah menetapkan bos PT Gajah Tunggal ini dan istrinya Ijih Dorsalim sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kerugian negara yang dilakukan Syamsul Dorsalim dan istri mencapai 4,58 triliun rupiah. Padahal nilai kebajiban SJN yang seharusnya diterima negara adalah 4,8 triliun. Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara yang terjadi adalah 4,58 triliun. KPK mengaku sudah menyelidiki keduanya sejak Agustus 2013 lalu. Namun pengusaha Syamsul Dorsalim hingga kini berstatus daftar pencarian orang alias buron. Joko Chandra Pelarian Joko Chandra selama buron 11 tahun terhenti sudah. Pasalnya aparat kepolisian telah menangkap terpidana kasus pengalihan hak tagi atau sesi bangwali tersebut di Malaysia. Kepala Baris Krim Polri Komjen Listrio Sigit Prabowo dikabarkan memimpin langsung penjemputan Joko Chandra yang menjadi buronan sejak tahun 2009 lalu. Alhamdulillah kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur. Dan kemudian kami bersama tim ke Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan berjalan dengan lancar. Dan Alhamdulillah Saudara Joko Chandra bisa kita bawa kembali. Sidang Perdana Joko Chandra digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PNJAKTIM pada selasa 13 Oktober 2020 lalu. Direktur PT ERA Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Ridwan Mokiat. Dalam dakwaan primer Joko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan bangwali melalui sesi yang merugikan negara sebesar 940 miliar rupiah. Surya Darmadi Nama Surya Darmadi tercatat sebagai penerima manfaat akhir atau beneficial owner PT Darmex Agro Group dan PT Duta Palma Group. Darmex Agro Group sendiri merupakan salah satu korporasi terbesar di Indonesia dalam sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Buktinya perusahaan yang didirikan pada tahun 1987 itu memiliki area perkebunan sawit yang tersebar di Provinsi Riau, seperti Dibenai, Cerenti, Bangkinang, Siberida, Kota Tengah, Besera, dan Pelalawan. Pada tahun 2016, Surya Darmadi masuk dalam daftar 150 orang terkaya versi majalah Globe Asia. Tetapi Konglomerat Surya Darmadi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap berupa pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014 silam. Akibatnya Komisi Anti-Rasuo menetapkan Surya sebagai tersangka pada 29 April lalu. Beni Cokro Saputro Beni Cokro Saputro atau yang biasa dikenal sebagai Beni Cokro adalah pengusaha yang berasal dari Indonesia. Penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi menahan pemilik dan direktur utama PT Hansen International TBK, Beni Cokro Saputro atau yang biasa di Sapa Benjok. Beni diputus bersalah melakukan korupsi dan memperkaya diri bekerjasama dengan tiga mantan pejabat PT Asuransi Juwasraya Persero. Beni Cokro Saputro terbukti secara sah dan melakukan tindakan korupsi bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Majelis Hakim Rosmina di PNTPKOR Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Cakbus pada Senin 26 Oktober 2020 lalu menjatuhkan pidana kepada terdakwa Beni Cokro Saputro dengan pidana penjara seumur hidup. Menyatakan terdakwa Beni Cokro Saputro bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Hakim juga mengatakan perbuatan Beni Cokro dan kawan-kawan telah membuat negara merugi. Total kerugian negara mencapai 16 triliun rupiah. Nah itu tadi liputan tentang 6 pengusaha kelas kakap yang terseret korupsi miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!